Kita lihat lagi nih, lewat laut ini, lewat laut ya, oke deh ini jalur penyelidupan narkoba yang pernah ditemukan 2017, lewat laut di Anyer ya, di Anyer terus yang besar-besarnya aja ini di Batam ya Taiwan, semua pelakunya asing. Kemudian 2018 juga di Capri, juga Taiwan ya, 1,8 ton sabu, kemudian 2019 perairan Tanjung Pinggir, juga Malaysia ya, wah ini hebat nih TNI yang katakan laut menemukan lagi nih ya, kemudian 2020 Aceh Timur, Malaysia juga ya, 81 kilogram sabu. Kemudian 2021 juga Aceh Timur, sesudah ini ada tangkapan baru gak? Belum ada? Ada. Apa itu? Sabu Pak. Di mana? Di Aceh Pak, jadi mohon izin, mohon maaf Pak, memang ini banyak transaksi di daerah Selatpilip, mana dari Laut Andaman sampai ke Riau, sampai ke Sumut juga itu. Jadi, menurut UNODC bahwa penyelundupan narkotik 85% yang aman menggunakan jalur laut. Ya.